Calon Presiden Pemilu 2024, Ganjar Pranowo menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024. Kepada jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda mengungkapkan sikap politiknya usai putusan MK. Tak hanya itu, Ganjar pun menyampaikan pesan kepada pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Pesan apa yang disampaikan Ganjar kepada Prabowo dan Gibran? Berikut ini hasil petikan wawancara jurnalis Kompas TV ini, Niputu Trisnanda bersama Ganjar Pranowo. Selamat malam saudara, saat ini saya sudah bersama dengan calon presiden di Pemilu 2024, Ganjar Pranowo. Tepat setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Selamat malam mas. Selamat malam mbak. Mas, langsung ke intinya. Tadi sudah mendengarkan putusan, memang tadi sempat dibilang apapun hasilnya pasti akan menerima tapi ternyata ada dissenting. Tanggapannya gimana mas? Ya, surprise karena selama gugakan dan gugakan pilih pres hari ini, baru kali ini. Sampai dengan hari ini, baru kali ini ada dissenting ya. Jadi dari dissenting itu kami mengapresiasi para hakim yang memberikan dissenting karena mendengarkan suara masyarakat. Mulai dari pertama, betul-betul ditunjukkan ini bukan mahkamah kalkulator. Tidak hanya sisi hasil tapi prosedur dipertimbangkan dan kemudian pada akhirnya mereka bercerita rule of the game, rule of law, dan rule of ethics. Dan menurut saya ada sebagian hakim yang mendengarkan suara dari publik. Saya sangat hormat. Tapi kalau melihat ini kan juga tadi Pak Mahfud bilang bahwa ini pertama kalinya dalam sengketa Pilpres ada dissenting dan itu bisa jadi berpengaruh pada statement publik soal keabsahan dari pemenang pemilu. Mas Ganjar melihat hal yang sama juga kah soal legitimasinya? Kalau keabsahan saya kira ya apsah. Karena yang memutuskan adalah MK. Dan inilah akhir dari seluruh proses dari Pilpres yang ada ya. Saya kira tidak ada lagi ruang lain karena tidak ada lembaga panding untuk itu. Memang ada sebagian orang yang kemudian bertanya soal legitimasi karena tidak bulatnya putusan itu dan kontroversinya. Apa itu bansos, apa itu sikap aparatur yang kemarin atau tadi diungkapkan semua oleh hakim. Sehingga memunculkan dissenting itu ya. Dan tentu saja dari kesaksian, bukti yang sebagian memang tidak sesuai, tidak sesuai. Oh ini sudah diproses oleh Bawaslu. Tapi fakta itu, data itu ada. Maka kemudian sebagian orang mempertanyakan soal legitimasi. Yang mudah-mudahan karena sudah tidak ada, saya kira pasangan terpilih tugasnya adalah untuk menunjukkan kepada publik bahwa ini benar. Kami akan mengadu untuk bangsa dan negara sesuai dengan apa yang ada dan semua yang diharapkan oleh rakyat. Ada pesan khusus mas misalnya apakah harus menjaga demokrasi, harus menjaga hukum supaya berjalan dan tidak ada lagi upaya manipulasi hukum misalnya. Maka saya kira pesan itu iya. Artinya protes masyarakat seperti ini memberikan goresan, catatan dari proses demokrasi di dalam pemilu kemarin. Dan itu menjadi PR untuk pasangan terpilih ini menunjukkan kepada publik bahwa kami tidak melakukan itu dan kami akan tunjukkan ini. Saya kira itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik. Tapi seandainya tidak, jangan sampai nanti stempel publik muncul bahwa oh ternyata sama seperti yang kami duga kemarin. Dan saya kira ini PR yang mesti diselesaikan untuk pasangan terpilih. Dan terkait sikap politik pasca putusan? Kalau saya melihat cara berpolitik, gaya berpolitik Ibu Mega, saya kira iya. Saya kira Ibu Mega orang yang sangat tegas pada soal ini pasti memberikan kesempatan kepada para pemenang. Maka rasa-rasanya kalau saya melihat cara Ibu berkomunikasi terjemahan bebas saya, kita tidak akan disana tapi kita menghormati. Kita akan menjadi partner yang baik sehingga jakan balance-nya akan berjalan. Oke baik, terima kasih banyak Mas Ganjar atas waktunya untuk Kompas TV. Tadi calon Presiden di pemilu 2024, Mas Ganjar Pranowo sudah bicara banyak sekali pasca putusan MK. Kita nantikan tinggal KPU nanti akan melakukan penentuan. Terakhir setelah putusan MK kemudian juga nanti ada tahapan-tahapan yang lain yang harus dilakukan. Satu pesan dari Mas Ganjar adalah setelah ini Presiden terpilih dan juga wakil Presiden terpilih memiliki PR besar, yakni menjaga agar demokrasi tetap terjaga dan hukum juga berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Niputu Trisnanda, Janifan Kompas TV, Jakarta.